Dengan budget alas 10 juta aja, include motor, sudah kepotong 4,3, beli motornya, budget sisa kurang lebih 5,7-an untuk bikin si Mio 5TL gue ini jadi proper. Nah, di part kali ini gue sudah beliin YGP lumayan banyak, budgetnya sisa berapa, sudah keluar berapa, akan kita bahas sambil kita pasangin semua ini ke Mio-nya. Let's go! Jadi hari ini kita tidak sendiri, tapi ada guest star Mr. Iqbal, jadi doi ini waktu itu sempet cilet tuh bareng kita yang motor XMAX Bidu juga, adeknya si Raka XMAX 310 ya. Jadi kita dibantu sama dia karena dia lumayan berpengalaman dengan Mio-Mio-an. Lumayan ya? Lumayan, dulu sempet punya Mio-Mio-an tapi Mio-nya. Gak usah ada. Pokoknya cerita sendiri dah lupakan aja. Jadi intinya dia lebih berpengalaman dengan Mio, tadi motornya juga sudah dicobain sama dia. Gue lumayan happy lah sama motor ini karena mesinnya sesuai dugaan, jadi lumayan. Gak parah lah ya. Maksudnya gak bahan banget terus untuk harga yang gue dapet jadinya cengli aja gitu. Oke lah. Jadi kita hari ini akan ganti full YGP sesuai gue bilang tadi. Mungkin gue jelasin dulu kali ya, partnya satu-satu gue udah beliin apa aja nih buat si Merah. So, si Merah ini kan PR-nya tuh bodi-bodinya sudah jelek. Gue udah tunjukin di video pertama ya kan. Udah banyak yang patah, terus udah ripenan juga. Dan banyak yang bleber-bleber. Jadi kita mulai dari situ. Gue bilang juga akan kita bikin dulu se-kayak ke base levelnya dulu. Ibarat kata motor baru dari showroom kayak apa. Baru nanti dari situ kita mulai modif-modif gitu. So, partnya kita ada. Bodi halus semua sudah gue beliin. Seperti gue bahas di video pertama, untungnya warna merah itu masih lumayan enak. Kemarin itu gue habis untuk bodi halus warna merah maroon. Ngomongnya itu, barangnya itu 590 full. Jadi batok, muka depan, sparkboard, bodi belakang sama kiri kanannya. Itu 590. Jadi editor tolong di-edit nanti ya budget counternya di sini sisa berapa. Habis itu, kita juga belanjain bodi kasarnya nih. Yang banyak. Jadi full set gue beli. Deck kolong, deck paru, deck kaki. Aversivity pun sekalian, sparkboard belakang. Dan semuanya ya. Intinya yang bodi kasar warna hitam doff di motornya semua kita ganti. Itu kemarin nemu di e-commerce itu ada yang satu set. Itu dia jual harga paketan 490. Lagi-lagi budgetnya, tolong. Jadi harganya masih enak ya guys. Masih affordable lah, bisa dibilang gitu loh. Untuk satu set bodi kasar. Motornya jadi segar lagi gitu kan nantinya. Habis itu nambah cover CVT satu set. Karena kan sudah buluk juga, sudah jelek sekali. Itu harganya 120 ribu. Masih enak ya, menurut gue harganya. Habis itu, setelah itu gue banyak beli perintilan kecil juga. Oh iya. Jok juga kita beliin, karena jok aslinya kan sudah jelek sekali. Harga barangnya itu kemarin dapet 230 ribu. Cuma berhubung dekat rumah, jadi gue ambil meskipun beda-beda. 10-20 ribu sama toko-toko lain, cuman ongkirnya lebih murah. 230 ribu, lagi-lagi budget. Tolong. Habis itu, ini ada yang belum sampai ya. Behal belakang sudah beliin. Yang YGP harganya 158 ribu. Habis itu, kita beli ini pemanis. Sebenarnya perlu nggak perlu sih untuk saat ini ya. Spion yang 125Z tuh, yang banyak orang pakai. Ini kayaknya sih YGP beneran ya. Nggak tau ori, nggak tau kawe. Cuman, pokoknya gue beli harga normalnya tuh 100 sekian. Cuman, lagi ada promo tokonya. Jadi, 72 ribu 500. Lagi-lagi. Habis itu, motor ini kebetulan kabel speedonya tidak ada. Jadi, speedometer tidak jalan. Gue beli kabelnya sama gearboxnya. Gearboxnya sih ada, cuman gue ganti sekalian aja. Biar fresh. Mumpung, harganya cuma 29 ribu aja. Sudah gearbox sama kabel. Gue mulai seneng nemahin Mio nih. Harganya masih enak banget, sumpah. Kemarin gue sempat searching di e-commerce. Jadi, ada yang jual baut stainless biar nggak karatan. Ini berhubung bautnya sudah banyak yang hilang. Seperti gue bilang di video pertama. Tapi, stainlessnya yang stainless biasa ya. Bukan stainless yang ala-ala titanium gitu. Satu set itu enak juga nanti gue kasih tunjuk. Sudah ditandain ini bagian sini, ini bagian sini. 130 ribu barangnya. Satu set, satu body itu. Jadi, kurang lebih potong lagi segitu budget ya. Habis itu kemarin ya ada ongkir-ongkir. Nanti mungkin gue hitungnya gue pisahin ya. Tapi nanti gue totalin sekalian. Oke, kalau gitu biar kalian lihatnya lebih jelas kali ya. Kita unboxing dulu. Habis itu mungkin partsnya semua gue gantung di sini ya. Biar kelihatan enak dilihat gitu. Let's go. Background sudah lumayan enak. Meskipun ternyata banyak banget body kasarnya. Kita mulai di mana, Bal? Di depan. Di depan lah. Berarti, Plat buka. Plat buka. Di depan. Kameng. Batok. Lampu. Tion dulu. Oke. Lampu batok. Dari mana ya? Plat. Plat lah. Baik. Ini aja kecil nih palanya. Bautnya. Sudah. R.I.P. Kealatan sekali ya. Maklum namanya motor bahan ya kan. 2007. Tapi lucunya ya kalau beli motor kayak gini tuh lu pikiran gak sih kayak. Kayak hidupan di owner sebelumnya itu kayak apa kira-kira gitu. Soalnya dulu yang jaman Mio M3. Gue lupa persis kilometernya berapa. Cuma gue hitung-hitung. Jadi kan tuh gue ngambil dari tempat ini kan. Tarikan leasing kan. Motornya 9 juta deh kalau masalah. Baru-baru berarti ya? M3 baru-baru apa? Tapi kilometernya gak ngotak. Udah tinggi banget. Berapa aja? Pokoknya gue hitung. Gue lupa persisnya. Tapi gue hitung-hitung tuh orang per hari. 60 atau 80 kilo gitu. Tiap hari. Gila cu. Kayaknya orang daerah tapi kerjanya di kota kali ya. Terus udah tarik aja? Wih, belum dong. Wih, sini kagak. Anjir. Tapi ini ori gak? Enggak kan. Ori anjir. Serius loh? Stanley. Anjir. Sorry. Oh iya, by the way. Mungkin kalian sudah merhatiin. Sparkboard depannya kok gak ada. Bukan cuma kalian yang kaget, gue juga kaget. Karena kalian pas check out, itu harga Rp 5.90 berarti belum sama sparkboard. Jadi kita harus beli lagi. Ternyata jadi dua slide. Slide pertama body full. Slide kedua sparkboardnya di X. Jadi set ini tanpa sparkboard. Tapi gue gak merhatiin. Jadi kita harus beli lagi. Pada atasnya. Patah bener ya? Iya. Kok patahnya di lampu anjir? Bukan di body. Oh iya, emang udah gak ada. Ini guys. Yang kemarin gue. Cong. Emang ternyata bracketnya udah gak ada. Antara gak ada atau gak, kemarin pas di kebon gue tonyok. Masuk. Tapi ini udah leman, cono. Iya. Udah patah emang. Udah bokas-bokas. Untung rokok. By the way, kelihatan motornya agak goyang ya guys. Karena standar tengahnya. Asnya. Asnya kayaknya udah gak jelas nih ternyata. Ini gue nongkrong aja. Gak lama motor gue udah telanjang nih. Habis kebongkar. Si Iqbal pulang. Gue masangnya lupa. Ini speedo juga cuma plug doang. Ada bautnya. Ada baut. Kabel-kabelnya murah anjir. Oh ya? Oh gara-gara dia pakai ini. Makanya gak jadi berantakan kabelnya. Pakai apa? Ini ganti switch kan dia. Daripada berantakan. Oh gak penpe ya? Ini belang. 10, 8 anjir. Ada yang 8? Patah anjir. Oh yang sana patah? Patah. Jadi motor semakin dibongkar semakin tawan. Ini aja sebelah masih ada. Ini aja udah kagak ada. Patah coi. Ini one piece semua ya? Two piece tapi nyangkut. Oh iya ya. Ini nyanyi. Ini lipat aja. Bebek. Besar lo ya. Ah. Diri cuy. Gak banyak karet sih ya. Banyak. Enggak lah. Iya masti gak? Gak keropos. Gak ada lah. Nyoplok. Eh. Kayaknya keudunya ada karetnya gak sih ini? Stap lem. Tapi gak ada karetnya. Karet ini. Ini. Di bawah ya? Yang nonjok dari bawah. Iya iya. Ini lubang doang gak gede karetnya. Semi bahan. Semi bahan. For sale. Tawar aja. Gak ada bolam ya cuy. Emang gak ada lampu rem ya. Dari gue ngambil. Yang penting hazard. Kok gue ngoplak apa yang gak ada? Anjir. Gak ngoplak juga. Beri kolong ya. Stainly. Ori gue. Ori ini. Semua ATP yang standly ya. Tawar lagi juga. Bodi kita gunting. Kuat lagi guntingnya cuy. Makna enak ini. Ini gak ada. Dua belakang gak ada bautnya. Susah salah. Jadi orang-orang suka pada mager. Nggak kuncinya nyempil ya? Iya. Baut CVT-nya sudah banyak yang gak ada. Tuh. Lagi 12. Bentar. Itu gak gitu. Intinya baut CVT-nya sisa 6. Ini karena banyakan ketutupan cover tadi. Jadi gak keliatan. Ternyata di dalamnya pas dibongkar bautnya tuh pada gak ada. Dari 13. Dari 13 sisa 6. Gak sampai 50%. Anjay. Ini jadi lagi mikir. Mumpung motornya kebongkar. Banyak part-part kecil yang ternyata tuh gue harus pesenin sekalian aja. Biar gak dua kali kerja. Nah terus mumpung motor kayak gini. Gue mikir juga apa kita bawa cuci ya. Jadi biar dalamnya bersih. Nah karena tapi untungnya sih. Gak kropos ya. Gak ada karat. Iya. Untungnya sih. Aman. Mantap. 2007. Berapa? 2004. Kurang. 17. 17. 17 tahun umurnya. Masih kayak gini. Lumayan lah. Gue lagi mikir nih gimana ya. Mendingan kita belanjain dulu. Atau kita lanjut. Pasang bodi. Sembari ya. Mari kita cek ini bautnya yang kita beli. Apakah ada yang kurang juga. Biar gue bisa catat kalau ada yang kurang ya. Apa aja tuh. Spockboard depan belakang. Box filter sama tutup minyak rem. Anjay. Dapet kameng depan. Batok depan. Dapet semua nih. Ini ya. Oh iya. Bodi belakang. Dek atas bawah. Dek atas bawah. Jadi ini baut stainless. Bukan yang kayak pro-bolt-pro-bolt. Tapi. Biar gak keratan. Jadi. Full L ngap ini ngap. Iya anjir. L yang mau plus doang ya. Enggak. Gak ada plus L. Buat ini. Ui L kecil. 130 ribu well spent. Mantap anjing. Oke jadi setelah dipikir-pikir. Kayaknya mending kita cuci rangka dulu. Habis itu baru. Gue sembari lengkap-lengkapin baut-baut. Dan lain-lainnya. Terus baru bodi-bodi semua ini kita pasang. By the way ini mau bongkar sparkboard depan. Cuma posisi bautnya kan ketutupan ban. Berhubung kita males lepas ban. Jadi. Untung tekiro lengkap. Bisa belok begini kuncinya. Gege gak guys. Gege gak guys. Oke. Jadi kita. Bongkar sparkboardnya. Biar cucinya. Totalitas gitu. Gue bawa. Kecucian dekat sini aja langganan. Kebetulan. Onarnya juga lagi main Mio. Lagi bangun. Wana silver. Karena main gue banyak ngobrol sama dia. Seru sih harusnya. Habis itu katanya nanti kita adain riding. Atau gimana kali ya. Pake Mio. Pas udah jadi. Sampai sini dulu videonya. Jadi si Mio merah cabai ini. Kita biarin telanjang dulu. Sebelum di video berikutnya. Kita bawa ke cucian. Cuci sampai dalam-dalamnya. Dan lanjut pasang YGP. Yang sudah kita beliin tadi ya guys ya. Untuk kalian jangan lupa like. Comment. Share. Dan juga subscribe. Biar gak ketinggalan. Project asik Mio. 4 sehat 5 TL. OTW proper ini. Si merah cabai. Mainan terbaru kita. Apakah kita bisa? Dengan budget yang sudah kita tentukan. We'll have to wait and see. As always. I thank you guys for watching. And I will update you very soon. Bye. Sampai jumpa.